Potret Jovanka Mardova Bacai Bajuri yang kini pindah agama jadi Kristen, ibadah ke gereja saat masih muslim. Jovanka Mardova pemeran debut di serial Bacai Bajuri ini muncul dengan kabar yang cukup mengejutkan. Ya, aktris yang kini berusia 44 tahun itu mengaku sudah pindah agama menjadi seorang Kristiani. Ia pun menceritakan kisahnya hingga akhirnya pindah dari Islam ke Kristen. Berikut adalah potret Jovanka Mardova. Berawal dari perceraiannya saat ia berusia 35 tahun, Jovanka mengaku sangat depresi. Saya terpuruk dan depresi. Saat itu saya adalah perempuan yang tak punya tujuan hidup, kata Jovanka dikutip dari kanal YouTube Kalam Kristus. Dalam kondisi terpuruk, Jovanka kemudian diajak oleh sahabatnya ke suatu tempat dan diberi doa oleh umat Kristiani. Mendapat doa dari orang-orang yang sama sekali tak ia kenal, Jovanka pun merasa damai bahkan ia sampai meneteskan air mata. Penasaran dengan kekristenan, Jovanka pun menerima undangan sahabatnya itu untuk ikut beribadah ke gereja pada hari Minggu. Di gereja tersebut, Jovanka pun meluapkan semua emosi dan kegelisahannya kepada sang pendeta. Dari situlah muncul perasaan damai dalam dirinya. Mendapat kelegaan dan merasa dicintai oleh Tuhan, di tahun yang sama, Jovanka akhirnya memutuskan untuk pindah agama ke Kristen. Ia pun merasa sangat bersyukur karena momen perceraiannya itu akhirnya membawanya kepada kedamaian dan lebih dekat dengan Tuhan. Demikianlah potret Jovanka Mardova yang kini pindah agama jadi Kristen.